Halo Sobat Tani, ngomong-ngomong tanaman jagung kita gini-gini aja, pedig dan kerdil, sudah saatnya beralih menggunakan pupuk ini. Apa tuh? Ya betul, pupuk PSB, fotosintetik bakteria. Pupuk ini terbuat dari perbanyakan bakteri dari air kolam lho. Kira-kira apa ya manfaatnya dan bagaimana cara membuatnya? Penasaran? Yuk simak terus videonya, tonton sampai selesai, jangan dilewatkan ya. Di video kali ini, kita akan belajar bareng mengenai hal menarik tentang bakteri yang hidup di dalam air kolam, namun bermanfaat bagi tanaman jagung kita. Namanya PSB atau fotosintetik bakteria, atau nama lainnya adalah bakteri fotosintesis. Jika beruntung, PSB ini akan membuat tanaman jagung kita mampu menstimulasi kekebalan tubuhnya dengan baik, membuatnya menjadi lebih kuat dan lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Jika digunakan secara terus menerus dan teratur, bisa mengurangi penggunaan pupuk kimiawi. Bahkan, pupuk bisa dikurangi hingga 50%, sehingga dapat menurunkan biaya produksi. Kemudian, jika PSB dikombinasikan dengan pupuk hasil fermentasi, akan meningkatkan kualitas pupuk dan meningkatkan produktivitas tanaman. Kira-kira, kenapa ya? Kalau ada yang sudah tahu, boleh ditulis di kolom komentar ya. Baiklah, Sobatani, PSB atau fotosintetik bakteria, atau bakteri fotosintesis, merupakan bakteri autotroph yang dapat berfotosintesis. PSB memiliki pigment yang disebut bakteriofil A atau B yang dapat memproduksi pigment warna merah, hijau hingga ungu untuk menangkap energi matahari sebagai bahan bakar fotosintesis. Bakteri fotosintetik ini dapat mengubah bahan organik menjadi asam amino atau zat bioaktif dengan bantuan sinar matahari. Bakteri ini juga memiliki enzim yang mampu memudahkan penangkapan karbon dioksida bebas di udara untuk dapat diubah menjadi senyawa organik. Bakteri ini bisa bermanfaat untuk mempercepat pertumbuhan akar, daun, bunga, dan batang tanaman. Memenuhi kebutuhan nitrogen bagi semua jenis tanaman, khususnya tanaman jagung. Membantu menambahkan gas hidrogen sulfida dari tanah dari proses dekomposisi bahan organik. Lalu, bagaimana cara pembuatan PSB ini? Untuk target 10 liter PSB, maka pertama yang harus kita siapkan adalah peralatan dan bahan-bahan. Peralatan tersebut antara lain 10 botol transparan, bekas air mineral, ember, mangkuk, sendok, corong, sprayer 15 liter, dan sepedal permanen untuk menandai PSB. Sedangkan bahan-bahan yang harus disiapkan adalah telur segar 1 butir, penyedap rasa atau MSG 2 sendok makan, terasi 2 bungkus, air kolam atau genangan air hujan sebanyak 12 liter, dan garam kasar 2 sendok saja. Kemudian, setelah semua alat dan bahan lengkap, kita akan masuk ke tahapan pembuatan PSB. Langkah pertama adalah pencampuran. Campurkan ke dalam mangkuk 1 butir telur, terasi 2 bungkus, MSG 2 sendok, dan garam kasar 2 sendok. Kemudian, aduk semua bahan tadi hingga halus dan lembut, lalu isi semua botol transparan dengan air kolam yang sudah kita siapkan di dalam ember. Masukkan 2 sendok bahan yang sudah kita haluskan tadi ke dalam botol, kocok botol yang sudah tercampur dengan bahan-bahan hingga larutan menjadi homogen. Tutup rapat dan tandai tanggal pembuatan PSB dengan spidol. Langkah kedua adalah fermentasi dan penjemuran. Fermentasi larutan PSB dilakukan selama 2-3 minggu di bawah terik sinar matahari. Pembuatan PSB akan lebih cepat berhasil jika mendapatkan sinar matahari secara penuh. Larutan PSB yang sudah terjemur akan berubah warna dari warna pink menjadi merah, hijau, ataupun ungu. Ini menadakan PSB sudah jadi dan siap diaplikasikan ke lahan. Namun, seringkali pembuatan PSB dari air kolam ini tidak berhasil dan ditandai larutan tidak berubah warna. Maka hal ini dapat disiasati dengan mencampur PSB yang berhasil dengan PSB yang gagal dengan perbandingan 1 banding 1. Kocok, lalu jemur kembali di bawah sinar matahari. Langkah ketiga adalah penyimpanan. Pupuk PSB yang sudah jadi bisa disimpan di ruangan terbuka atau tetap dijemur di bawah sinar matahari atau disimpan di dalam ruangan tertutup. Cara penggunaan pupuk PSB ini adalah dengan disemprotkan pada daun dan batang tanaman jagung dengan menggunakan tanggi sprayer. Kemudian, konsentrasi yang direkomendasikan adalah 7-15 ml per liter air. Dapat dimaksimalkan pada konsentrasi 20 ml per liter air. Sehingga, 1 tanggi sprayer ukuran 15 liter membutuhkan PSB 105-225 ml dan bisa dimaksimalkan pada 300 ml. Dalam 1 botol air mineral ukuran 1,2 liter ini dapat digunakan untuk 4-5 tanggi sprayer. Penyemprotan PSB dilakukan pada pagi atau sore hari dengan interval 1-2 minggu sekali. Aplikasi PSB tidak dianjurkan dengan pencampuran pesticida kimia karena menyebabkan bakteri PSB menjadi mati. Usahakan tetap ada PSB untuk stok perbanyakan. Jangan dihabiskan semuanya untuk aplikasi di lahan. Lalu, apa dampak PSB pada tanaman jagung kita? Perbedaan yang paling mudah dilihat adalah tanaman jagung menjadi lebih lebat dan hijau dibandingkan yang tidak menggunakan PSB. Sebab, pupuk yang tersedia untuk tanaman jagung menjadi semakin banyak. Sehingga, tanaman mampu menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Nah, gimana Sobat Tani? Itu tadi video singkat cara pembuatan pupuk PSB dan cara aplikasinya. Sangat mudah bukan? Dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, ternyata mampu menghasilkan pupuk tambahan bagi tanaman jagung kita. Pastinya, model bertani jadi lebih murah dan panen maksimal. Silahkan Sobat Tani bisa mencoba di lahan masing-masing ya. Pantau terus video seputar pertanian dan peternakan di channel EduFarmers. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau Sobat Tani mau belajar lebih lanjut, bisa kunjungi website kami di link di bawah ya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih.